Intro 97,7 FM, Goma Merdeka Hai, selamat pagi fans Goma Merdeka Jadi hari ini adalah hari Senin Di tanggal 11 Desember 2023 Tiara bersama dengan tim Radio Goma Merdeka Lagi ada di Wantilan Banjar Piti Kelurahan Pedungan ya Jadi hari ini itu ada acara posyandu ya Di Wantilan Banjar Piti Dan tentunya Tiara bersama Bersama dengan Gunsmile Baby Coverfit Jadi hari ini itu ada aktivitas posyandu Dimana kami juga akan bagi-bagi Popok Gunsmile secara gratis Kepada adik-adik disini Untuk adik-adik yang masih baby Dan juga untuk yang balita Karena memang untuk popok Gunsmile Baby ini Tersedia dari size S sampai dengan XXL Nah jadi fans Goma Merdeka Gimana keseruan untuk acara hari ini Pokoknya langsung stay tune aja Di Youtube-nya Goma Merdeka Bali Dan jangan lupa juga Ayo ke posyandu bersama Gunsmile Baby Comfortfit 97,7 FM Goma Merdeka Ngetelin fans Goma Merdeka Tiara bersama dengan tim Prati Goma Merdeka Masih ada di Wantilan Banjar Pitik nih Dan Tiara sedang bersama dengan ibu klien Jadi kita mau tanya-tanya sedikit untuk acara hari ini ya Halo selamat pagi ibu klien Selamat pagi Boleh kenalan dulu ibu klien Tentu boleh dong Saya klien lingkungan disini Dengan nama panggilan Ayu aja ya Dan ini pendamping saya Nama saya Saya disini sebagai kader Nama saya Vera Oke bersama dengan ibu Ayu dan kak Vera Mungkin ibu klien Ibu Ayu mungkin bisa dijelasin Kapan seguam mereka Acara hari ini kita lagi posyandu apa nih Oke Jadi kegiatan kita hari ini adalah Kegiatan posyandu setiap bulannya Yang kita laksanakan di Banjar kita Yaitu Banjar Pitik Pendungan Jadi Kegiatan disini Meliputi kegiatan yang Memesaranai Kegiatan penimbangan anak Kegiatan kesehatan untuk lansia juga Oke Ibu Ayu Sebagai kalian ya Sekarang untuk acara posyandu hari ini Kita juga ditemani bersama dengan Gun Smile Baby Comfort Fit Nah gimana nih Perasaannya ibu selaku kalian juga kan Karena kita disini juga bagi-bagi Untuk masyarakat di Banjar Pitik ini Oke Saya mewakili pribadi Dan juga mewakili semua warga Banjar Pitik Terutamanya yang punya balita Merasa sangat senang sekali Karena kita sudah dimotivasi oleh Popok Gun Smile Baby ini Yang setiap bulannya Waktu bulan kemarin pun Mereka mensupport kita Kita mensupport kita di Banjar Pitik ini Jadi Kualitas popok dan Supportnya sudah sangat membantu kami Di Banjar kita ini Dan mudah-mudahan Disini banyak pemakainya Dan juga banyak peminatnya Oke Pansu gue mau merdeka Jadi setelah tadi Kita sudah tanya-tanya nih Sama ibu kliannya Ya kan di Banjar Pitik Nah sekarang Tiara juga sudah ditemani bersama dengan Salah satu ibu bidan Ya ini baju sudah putih-putih Ya kan pasti ibu bidan Kita tanya-tanya dulu Pansia ya Kita kenalan dulu Halo Selamat pagi ibu Selamat pagi juga Ibu dengan siapa nih? Saya dengan Weda 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 disini selaku apa? Saya selaku pemegang darbin Jadi untuk Banjar ini Jadi saya perwakilan dari Puskesmas Yang rutin disini untuk mengadakan Posyandu setiap bulannya Jadi posyandunya ada dua Ada posyandu balita dan posyandu lansia Oke berarti untuk hari ini pun begitu ya Untuk balita dan juga lansia Terus kalau boleh tahu ibu Untuk posyandu hari ini Ini ada pemeriksaan apa aja Untuk balita dan juga lansianya Kalau untuk posyandu balita Kita setiap hari Setiap bulan ya Rutin setiap tanggal 11 Kalau tidak ada halangan Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan Kayak tinggi badan Lingkar kepala Jadi penimbangan juga ya ibu ya Nah kebetulan hari ini juga ada Pemberian makan tambahan Yang didapat dari lurah Jadi ada berupa Roti dan ada susu Itu tambahannya Kalau untuk posyandu balitanya Kalau posyandu lansianya Kita disini ada pemeriksaan rutin Yaitu Cek kesehatan gratis Kayak gula Tensi Dan counseling Oke wow Berarti ini lumayan lengkap Ini setiap bulan apalagi Ya Biar lebih aware Masyarakat disini Dengan kesehatan mereka Oke Kalau untuk kesehatan bayinya nih Untuk ibu kan hari ini Kita juga ditemani bersama dengan Gun Smile Baby Comfort Fit nih Iya kan Mungkin boleh dijelasin juga Gimana untuk masyarakat ini Bisa lebih aware Sama anak-anak mereka ya kan Karena kalau sama bayi Kadang-kadang mereka ruam ya kan Mungkin bisa dikasih tips and triknya gitu Kepada masyarakat Gimana tentang kesehatan bayi Untuk kesehatan bayi Jadi ibu-ibu disini Sering juga yang konsul Bagaimana sih bu Kadang-kadang saya ada ruam-ruam Di pantat ya Untuk bayi Karena dia kelamaan Pakai popok Jadi ibunya juga Ada yang banyak yang kerja Seperti itu ya Jadi kita disini Bisa kasih saran Mungkin pilihlah popok yang tepat Jadi sesuai dengan kondisi Dan kebutuhan bayi Apalagi loh Bayi yang ruam-ruam Yang punya alergi Iritasi seperti itu Jadi mungkin bisa Kulit sensitif itu Milik popok yang tepat Dan mengganti popok Mungkin setiap 2 jam sekali Sesuai dengan kebutuhan si bayi Atau mungkin kalau sudah penuh Jadi ibunya rajin-rajin Untuk melihat Iya seperti itu aja sih Kurang lebih ya Oke Wow jadi gitu fans Tia ya Dan juga masyarakat sekitar juga Karena memang bener Kita harus aware Sama kulit Apalagi kalau bayi itu Kadang sensitif banyak ya Ibu ya Jadi emang para ibu-ibu Sama ayah-ayah Emang harus wajib melihat Kalau sudah full Langsung diganti Dan bisa pakai popok Smile Baby Car Papi Oke Jadi Tiara Saat ini masih ada Di Banjir Piti Kita masih di Posyandu Pagi hari ini Dan Tiara sudah bersama Dengan Ibu Yuli Setelah aku Sekretaris PKK Di Kelurahan Pedungan Halo selamat pagi Ibu Yuli Pagi Gimana kabarnya Ibu? Baik Baik Ibu Yuli sebagai? Sekretaris PKK Kelurahan Pedungan Oke Nah Ibu boleh dong Minta tanggapannya sedikit Tentang kesan-pesan Untuk kegiatan hari ini Karena kan juga ditemani Bersama dengan Gun Smile Baby Comfort Fit Gimana kesan-pesannya ini? Menurut Ibu Karena dengan kehadiran Popok Gun Bermanfaat sekali Bagi Gininya Balita Kita bisa membantu Untuk mengurangi Biaya pembelian popok Kepada ibu-ibu balitanya Saya berterima kasih banyak Kepada Popok Gun Karena sudah bisa Berkesempatan Untuk adir di Pos Yandu Di Kelurahan Pedungan Terima kasih banyak Gitu Oke Oke Jadi ini seru banget Untuk kegiatan hari ini Pos Yandu Balita Dan juga Lansia Tadi kita udah nanya-nanya banyak banget ya Sama Ibu Sekretaris BKK Sama Ibu Klien Sama Ibu Bidan juga Nah sekarang kita tanya-tanya langsung Sama yang punya Gun Karena hari ini juga didampingi oleh Bapak Wayan Ya Isil aku dari brand Gun Smile Baby Comfort Fit Jadi kita bakal tanya-tanya Soal popok bayi yang sedang dibagi-bagikan di Banjar PT Jadi halo selamat siang Pak Wayan Selamat siang Boleh kenalan dulu nih Pak Wayan Saya Wayan Senarse Selaku area sales manager Untuk produk Gun sendiri Untuk area Bali Nusra Bali Nusra Oke Oke boleh dijelasin dong Pak Wayan Untuk popok Gun Smile Baby Comfort Fit ini Sebenarnya ini produknya apa Terus keunggulannya dibanding sama popok yang lain itu apa Kita ini Gun produk dari Jepang Yang mana nama Gun sendiri itu adalah tumbuh dengan baik dan aktif Nah terus dari sisi keunggulan kami slim Terus kami tidak mengembung Terus kami ada lapisan yang bergelombang Itu fungsinya untuk menyebarkan pipis secara merata Nah jadi ukuran kami itu tetap slim tipis Walaupun pakai popok Kayak nggak pakai popok Dia kayak pakai tanda dalam biasa Jadi itu lebih keunggulan kami Dan tahan 12 jam atau 6 kali pipis Itu lebih keunggulannya kami Dan kita punya daya serap yang namanya polimer Itu polimer itu fungsinya untuk mengunci aliran pipis si adek Supaya tidak bocor lagi Jadi kita sudah bekukan kita jadikan gel Jadi seperti itu Itu keunggulan dari popok Gun sendiri Jadi seperti itu Dari ukuran kita dari ada S, M, L, dan XL serta XXL Jadi kita lengkap dari size S sampai dengan XXL Dari sisi brand juga kita ada 5 Kita ada yang super premium Kita ada yang premium Kita ada yang comfort fit Kita ada yang smell baby ekonomis Dan terakhir kita ada kidi netpan Itu untuk malam Jadi seperti itu Kalau yang kidi netpan itu Lebih ke big size Karena kita ukurannya 4 XL Itu daya tampungnya 16 jam Secara daya serap 800 cc Jadi seperti itu Oke Wow berarti lengkap banget ya Pak Wayan Dari yang S sampai XXL Pokoknya ada semua di GUM Smile baby comfort fit ini ya Oke terus kalau untuk di Kelurahan Pedungan sendiri Pak Wayan Sudah berapa banjar yang dijelajahi? Oke Dari Kelurahan Pedungan ini Terdiri dari 14 banjar Yang sudah kami lakukan Pocandu itu kurang lebih di 8 banjar Nah untuk partisipasi kami Itu baru kami di 3 kelurahan Kelurahan Padang Samian Kelurahan Pedungan Dan Kelurahan Mambal Yang sudah kami lakukan Jadi seperti itu Next mau kemana Pak? Next abis ini kita mungkin akan ke Kelurahan Mambal Kita ada di Banjar Samu Ya nanti Nanti kan ya kami disana Tanggal 15 di Banjar Samu Kita akan bagi-bagi popo Serta kita akan bagi-bagi sampel juga Untuk ditukarkan nanti di doko Jadi seperti itu Oke Jadi tanggal 15 nantikan di Mambal Ya di Banjar Samu Jadi untuk fans yang mereka juga Tapi tenang Untuk yang di luar Mambal pun Nanti bisa dong Untuk ikutan tinggal kasih tau aja Tiara dan tim Radu Gawang Berdeka WhatsApp aja 081558977 Nanti kita bakal teruskan ke Pak Wayan Siapa tau nanti Pocandunya fansnya yang bakal didatangin Sama Gun Smile Baby Come For Feet Sampai jumpa